Tegah bermain bersama kakaknya di dekat rumah seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Jatinegara Jakarta Timur dibawa kabur oleh seorang pria tidak dikenal. Pelaku yang membawa korban dengan modus mengaku sebagai ayah kandung korban lalu meminta uang tebusan senilai 15 juta rupiah kepada orang tua korban. Nadine Oktavia Putri, balita perempuan berusia 4 tahun ini diduga menjadi korban penculikan. Pasalnya orang tua korban mendapat pesan dari orang tak dikenal yang menyebut Nadine ada bersamanya. Agar Nadine dapat pulang pelaku meminta uang tebusan sebesar 15 juta rupiah. Korban diculik saat bermain bersama kakaknya di dekat rumah mereka di Jalan Panca Warga 1, Jatinegara Jakarta Timur 5 hari lalu. Korban secara tiba-tiba dibawa kabur oleh pria menggunakan sepeda motor. Pria yang mengenakan masker tersebut bermodus mengaku sebagai ayah kandung korban saat mengajak korban ikut bersama pelaku. Dipaksa, ditarik, diangkat ke motor itu. Lalu kakaknya bilang, jangan deh, jangan deh. Adonnya malah ngajak, ayo kak, ayo kak. Kakaknya lari, jerit, histeris, nangis. Dia langsung bilang ke kami di dalam. Saya langsung keluar ke adonnya kemana. Ternyata udah gak ada. Saya ada keliling. Saya tanya lagi sama kakaknya ini, itu siapa? Akunya bapak. Biap orang tua telah melaporkan kasus penculikan anak mereka ke unit perlindungan perempuan dan anak Pores Metro Jakarta Timur dan berharap Nadine dapat segera ditemukan.